setiap orang yang berkhianat memiliki panji pada hari kiamat panji itu akan diangkat berdasarkan tingkat pengkhianatannya maka ketahui lah tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dibandingkan pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya ini diurahkan oleh muslim jadi ketika kita berkhianat tidak menepati janji kepada satu orang ketika kita dititipi barang atau diamanahkan sesuatu atau kita berjanji ternyata kita ingkari atau kita perjanjian ternyata seperti yang dilakukan oleh sebagian oleh orang Yahudi ketika di Madinah mereka melanggar janjinya dengan Nabi SAW perjanjian damai mereka berkhianat atau misalnya dilakukan yang menjadi pemicu peristiwa pembebasan kota Mekah itu kan karena mereka melakukan pengkhianatan mereka tidak menepati janji tidak menjalankan perjanjian begitu oleh karena itu ini adalah diantara karakter yang kita harus mewantiwan dan kita harus waspada dalam masalah ini ketika kita dikasihkan amanah atau kita melakukan sebuah perjanjian atau kita berjanji terutama musim kampanye ini luar biasa sekali ya tebar persona tebar janji maka jangan pernah kita tidak menepati janji itu sehingga kita dicap sebagai pengkhianat kita harus hati-hati karena ini ya ancaman dari Nabi SAW apalagi sampai tingkat pengkhianatannya itu sampai sekala ketika dia menjadi seorang pemimpin ya ketika dia menjadi pemimpin dia gunakan kekuasaan tidak pada tempatnya dia gunakan kekuasaan untuk memperkaya dirinya sampai dia korupsi menerima gratifikasi atau apalah semua bentuk pengkhianatan kepada rakyat ini luar biasa sekali melakukan pengkhianatan melanggar janji kepada satu orang itu sudah luar biasa sekeliburannya apalagi sampai kita melakukan pengkhianatan kita melanggar janji kepada antara pemimpin dan rakyat ini luar biasa sekali jamah sekali ya Nabi SAW di gelari Al-Amin karena luar biasa aman dan Nabi SAW ini adalah role model uswatun hasanah bagi semua kaum muslim dan ini kita meniru Nabi SAW dalam masalah dari sisi amanahnya dari sisi ketepatan dalam memenuhi janji semua karena Nabi SAW adalah role model merujukan oleh karena itu ketika kita mulai menyimpang maka andanya kita kembali kepada kepada sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam selamat menikmati